Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini, ini duha ini kita bisa melanjutkan, belajar kita kembali dengan taufik dan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga proses pelajar kita hari ini diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebelum kita mulai pelajaran kita, Saya baca absen, ibu-ibu sekalian. Siapa yang disebut namanya? Adanya bilang, Hadirah. Kalau hadir, yaitu untuk mudhakar, untuk laki-laki. Kalau hadirah, disini mu'anas semuanya kan ibu ya? Ibu-ibu dan akhwad semuanya. Jadi kalau disebut namanya, bilang hadirah. Ibu siapa yang berizin, barusan? Salma. Salam. Ustaz Lulik. Ibu Lulik. Tayyip. Akhwad. Deviani. Deviani Rismani Nesih. Apakah hadirah? Alam tahadur. Baandah. Ibu Diana Paramita. Hadirah. Alhamdulillah. Baandah. Ibu Kaidah. Hadirah nampaknya. Halo, Ibu Kaidah bisa mendengar suara saya? Halo, Ibu Kaidah. Tapi nampaknya hadirah. Ini Ibu Kaidah baru bergabung di kelas kita. Ahlan wa sahlanan. Baandah. Ibu Lulik. Barusan hadirah. Alhamdulillah. Baandah. Ibu Rizki Ameliyah. Hadirah Ustaz. Hadirah. Baru'ala hafiq. Baandah. Ibu Sakinah. Hadirah Ustaz. Allah. Ibu Sakinah ini orangnya tenang terus gitu oke. Oke. Namanya Sakinah. Fatah Allah. Baandah. Salma Nur Zuraidah. Hadirah Ustaz. Oh, ini bisa hadirah. Masya Allah. Tadi sempat izin. Iya. Tapi bisa ya? Alhamdulillah. Meskipun terkadang ada gangguan sepertinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini baru masuk perdana. Pekan lalu belum masuk. Salama. Betul. Enggak masalah. Berikutnya. Bulis. Hadirah Ustaz. Hadirah Ustaz. Masya Allah. Fatah mahalik. Baandahha Ibu Tin Martini. Hadirah Ustaz. Amirah Fatah mahalik. Baandahha waqismatullah azizah. Ibu Yulfiyah Fitri. Ibu Yulfiyah Fitri. Lam Tahdur. Lam Tahdur. Lam Tahdur. Ada yang belum dipanggil? Insya Allah sudah semua ya. Di pertemuan kita yang lalu. Kita sampai ad-dar-usul awal. Kita sampai di pelajaran pertama kan Ibu Bia? Iya atau iya? Iya. Dan Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pelajaran pertama. Alaiseka Zalik. Betul umum? Sudah kita selesaikan kemarin? Iya. Alhamdulillah. Kalau saya tanya Ibu Ibu. Kalau saya tanya. Pelajaran pertama kemarin kita mempelajari apa saja Ibu Ibu? Paling matanya. Kata tunjuk. Yang pertama Ismul Isyarroh. Kata tunjuk. Kata tunjuk apa? Hadirah. 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 Apa maksudnya Hadirah? Ini. Lalu penggunaan Hadirah ini bagaimana? Menunjuk akan tinggal laki-laki dan dari dekat. Katakan saya gitu Ustaz. Ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jadi hadirah itu Ismul Isyarroh. Ismul Isyarroh. Lil Mufraud. Untuk dekat. Al-Muzhakar. Al-Muzhakar. Lalu setelah Ismul Isyarroh. Adawatul Istifham. Adawatul Istifham. Kemarin pertama mempelajari Hadha. Hadha itu merupakan Ismul Isyarroh. Lil Mufraudil Muda. Kiril Qarib. Dan ini bisa diterapkan untuk akil maupun ulirul akil. Berikutnya kemarin kita mempelajari Adawatul Istifham. Sebagian kata tanya. Di antara kata tanya yang kita pelajari kemarin adalah. Ma. 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 Baik. Yang pertama dulu. Ma. Yang pertama ma. Ma makna ma. Apa. Ma bima'ana apa. Ma bima'ana apa. Lalu penggunaannya bagaimana ma ini kemarin. Ketentuannya. Benar. Baik. 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 Haqil. Jadi ma itu istifham li ghairul akil. Kata tanya yang hanya bisa diterapkan. Atau untuk menanyakan. Ghairul akil yang tidak berakal saja. Ma. Misalnya. Ma hadha hadha kitabun. Kitabun itu akil atau huirul akil. Ghairul akil. Ghairul akil. Maka kita menanyakannya menggunakan ma. Ma hadha hadha. Kita amun. Kalau misalkan orang yang berakal misalnya. Yang berakal. Afan. Afan Om. Terima kasih. Apa nih Ibu, ini tadi. Memegang pisau ini tadi. Apa nomor hati ini, kadang-kadang kayak gini kalau misalkan belajar dari rumah. Apa nih Ibu ya, saya ingin maaf. Tidak Pak Ustadz. Ma, ma itu istifam liqliril aqil. Ma ini kata-tanya yang hanya bisa diterapkan untuk yang tidak berakal. Jadi, tidak bisa kita menanyakan yang berakal menggunakan ma. Misalkan tobibun. Tobibun ini aqil, berakal. Kita tidak boleh menggunakan ma. Misalkan ma hada, ternyata hada tobibun. Tidak. Tidak boleh. Kalau ma, kalau ha, kalau tobibun, tobibun, nanti kata-tanya yang berikutnya lagi. Gitu gak namanya? Kemarin. Untuk kata-tanya yang kedua. Istifam astani. Kata-tanya yang kedua. Kemarin apa ini Ibu? A. Apa makanya A? Apakah? 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 A bimakna apakah? Seperti kata-tanya apakah di dalam bahasa Indonesia? Yang jawabannya antara Naam atau La. A ini juga demikian. A itu jawabannya antara dua. Antara Naam dan La. Bukankah demikian ya, Ibu? Kemarin? Antara naam atau la Kalau betul jawabannya Sesuai pertanyaan Berarti kita jawabnya naam Misalnya Apa makna Apakah ini adalah sebuah dipan Apakah ini sebuah dipan Kalau Ternyata memang yang ditanyakan itu Sarir Maka Maka kita menjawabnya naam Naam hadha sarirun Gitu ya Jadi diulangi lagi Bentuk pertanyaannya Naam hadha sarirun Disebutkan lagi hadha sarirun Tapi ternyata Kalau misalnya Ternyata yang ditanyakan itu bukan Sarir, melainkan kurusi Maka kita jawabnya La hadha kurusiun La hadha kurusiun Jadi kita jawab dulu La berikutnya kita sebutkan Yang betul apa gitu ya La hadha kurusiun Itu cara menjawabnya Insya Allah waduh ya Jelas Halo min soal Ada pertanyaan ibu ibu Tentang Ini Kata tanya ma Dan a Halo min soal Tidak ada ibu ibu Tidak ada pertanyaan Maafi ustad Maafi Berikutnya kemarin Satu kata tanya lagi Yang kita pelajari adalah Man Man Siapa Siapa Santuna Man ini Istifham Lil'aqil Jadi kebalikan Dari ma tadi Kalau ma itu Lil'ayril'aqil Untuk yang tidak berakal Sedangkan man Ini untuk menanyakan Al'aqil Yang berakal Gitu ibu ya Jadi hanya diterapkan Untuk yang berakal saja Man ini Misalnya Maka kita Menggunakan kata tanya Man Bukan ma Tapi man Sedangkan Kalau yang kita Tanyakan Benda Gitu ibu Maka kita Tidak boleh menggunakan Man Misalnya Tapi yang betul Pakai apa ya ibu Ma Insya Allah Tidak bingung Antara Ma dan man Lalu A Hal min soal Ada pertanyaan Mungkin ada yang Masih kurang jelas Ada yang masih bingung Silahkan ditanyakan Hal min soal Halo Layu Jaf Tidak ada pertanyaan Dan kemarin Ada PR Ada tugas tulis Kemarin Ada tugas tulis Dan tugas hafalan Tugas tulisnya Adalah latihan ini Di halaman terakhir Bab satu Atau pelajaran satu Di sana Kemarin tugasnya Menyalin kan ibu Ya atau iya Menulis Terkait dengan Menulis Menulis itu Adalah salah satu Unsur Bahasa Jadi itu juga penting juga Dan kita Belajar bahasa Itu kan Tidak hanya Sekedar Belajar kaidah Tidak hanya Sekedar Belajar Belajar Misalkan Membaca Atau Belajar bicara Tapi Kita berusaha Untuk Menguasai Semua unsur bahasa Empat unsur bahasa Kita usahakan Bisa kita kuasai Ibu-ibu kemarin Di pertemuan perdana Di pengarahan Dan pengenalan program Hal birot kan ibu-ibu Masih ingat Masih ingat Kemarin Tentang unsur-unsur Bahasa itu Ada berapa Unsur-unsur bahasa itu Ada Ada empat Kalau kemarin Empat Ya empat Ada empat Empat atau lima Empat 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 itu apa saja Membaca Menulis Mendengar Yang pertama Al-kiro'ah Membaca Yang kedua Al-kitabah Atau menulis Al-kitabah Atau writing Kalau dalam bahasa Inggris Lalu Apa lagi Al-listina Al-listina Atau listening Kemampuan Memahami Apa yang kita dengar Yang terakhir Al-kalam Atau apa Speaking Kemampuan Berbicara Itu empat Unsur bahasa Kalau kita Ingin Menguasai Bahasa Menguasai suatu Bahasa Tidaknya kita Menguasai empat Unsur tersebut Baik Membaca Menulis Kemampuan Mendengar Dan Kemampuan Berbicara Jadi Tidak hanya Fokus salah satu Saja Tidak Akhirnya disini Kita juga Ada latihan Menulis Jadi nanti Setiap pekan Akan ada Tugas tulis Itu Selain kita Mempraktekan Kaedah yang kita Pajari di web tersebut Kita juga Latihan Menulis Mungkin Bagi kita Yang Awal-awal Belajar Bahasa Arab Menulis itu Menjadi Suatu kendala Tersendiri Mungkin Karena Pertama mungkin Tidak bisa cepat Iya atau iya Iya Kedua Mungkin Tidak pende Dengan tulisannya Iya atau iya Iya Meskipun Sebenarnya Tulisan Ibu-Ibu Bagus semuanya Ini Ini bukan Bukan membuat Insya Allah Saya bisa baca Jadi jangan khawatir Terkait Masalah Kendala-kendala Dalam menulis Itu Jangan khawatir Jangan berkecil hati Sesungguhnya Bahasa itu Dengan pembiasaan Ibu-Ibu Bahasa itu Dengan pembiasaan Semua unsur bahasa Jadi Tidak ada yang Instant Tidak ada yang Langsung jadi Tidak ada Termasuk dalam Menulis ini Semakin sering Kita menulis Semakin sering Kita menulis Itu tulisan kita Itu akan Semakin bagus Dan kita akan Semakin cepat Menulis Gitu ibu ya Jadi kalau Awal-awal Misalnya Awal-awal kita Nulisnya lambat Tidak masalah Dulu saya Pertama kali belajar Itu juga Nulis huruf itu Satu-satu Mungkin ibu-ibu Kalau menulis ini Nulis misalnya Nulis Misalnya nulis Hada kolamun Hada kolamun H itu Dilihat H Terus ditulis H Baru Gitu Mungkin sebagian Ada yang seperti itu Tidak masalah Dulu saya Di awal-awal Belajar Itu juga demikian Jadi Dilihat Satu huruf Satu huruf Baru ditulis Tidak masalah Bentuknya seperti apa Tidak masalah Awal-awal Seperti itu Tidak masalah Nanti semakin sering Kita Menulis Selain tulisan kita Akan semakin bagus Itu juga akan semakin cepat Nanti diiringi juga Dengan semakin Banyak kosa kata Yang kita Kuasai Dan semakin banyak Kita Membaca Itu akan Biasanya saling Mendukung Dengan kemampuan Menulis kita Begitu ibu-ibu Jadi tidak masalah Insya Allah Awal-awal Tidak masalah Tulisannya Bagus-bagus Insya Allah Hanya saja Hanya saja Ketika kita Menulis Itu juga kita Harus Memperhatikan Beberapa Kaedahnya Beberapa Kaedah Penulisan Kalau kemarin Ibu-ibu Mungkin ada yang Mengikuti Dauro Apa nih Kalau ada Bekson-bekson Tapi kedengeran Gak suara Anak-anak Ini Biasa Ini Apa Coba Saya Aktifkan Semoga Sudah berkurang Suaranya Ini Kalau Di rumah Saya Ramayum Alhamdulillah Semoga Barokah Semoga Allah Selalu Berkahan Dan kemudahan Dalam Semua Dalam Menulis Kita juga Harus Memperhatikan Beberapa Kaedah Menulis Jadi Kaedah Menulis Itu Biasanya Dibedakan Menjadi Dua Ada Kaedah Imla Dan ada Kaedah Khot Kalau Imla Itu Terkait Dengan Bagaimana Kita Merangkai Huruf Bagaimana Menyambungnya Bagaimana Apa yang Bisa Disambung Apa yang Tidak Bisa Gitu Jadi Kita Perhatikan di awal-awal ini untuk bentuk-bentuk huruf itu kita meniru saja, supaya huruf tulisan kita itu bagus, misalnya huruf apa misalnya misalkan huruf H seperti ini, biasanya ada yang bingung huruf H kan Ibu ya huruf H itu tulisannya, menulisannya bagaimana dulu seperti huruf dal dulu lalu balik ke atas dan lalu diteruskan ke kiri jadi seperti itu Ibu ya jadi dibentuk seperti huruf dal dulu atau mungkin sebagian ada yang menulisnya nah ada bengkoknya sedikit seperti itu gak masalah mau yang pakai yang mana, yang penting urutan menulisnya seperti itu dan misalnya lagi huruf A'in misalkan huruf A'in di tengah misalkan disini ada tidak, oh Na'am misalkan tulisan Na'am huruf A'in di tengah huruf A'in di tengah itu bagaimana, sebagian ada yang bingung ini gimana sih ada yang bolak-balik gitu di putar-putar gini saja dan awal-awal menulis awal-awal belajar menulis menulisnya lambat saja gak masalah pelan-pelan gak masalah supaya tulisannya tepat, bagus kalau nanti semakin lama nanti sudah lancar dipercepat gak masalah jadi tulisan huruf A'in seperti ini dan yang penting lagi itu misalnya kalau kita menulis di buku tulis itu kan ada garisnya kan Ibu-Ibu ya atau iya? iya terakhir ya kalau kita menulis di buku tulis itu ada garisnya ada huruf yang harus ditulis di atas garis ada huruf yang ekornya harus di bawah garis ada huruf yang harus ditulis di atas garis maafkan misalkan kalau huruf ini misalkan garis kalau misalkan huruf huruf apa lagi huruf-huruf yang di atas huruf B, T itu kan hurufnya di atas baris semuanya hurufnya di atas baris tapi ada beberapa huruf yang sebagian di atas sebagian ekornya di bawah misalnya apa? huruf huruf sode sode kalau di akhir kata misalkan wow wow bagaimana? wow seperti ini kan seperti huruf ro jadi ekornya ekor huruf ro ekornya ekor huruf ro ro zai itu ekornya di bawah garis ekornya di bawah garis untuk kepalanya di atas untuk wow sendiri wow itu kepalanya kepala huruf va ibu ya kepalanya kepala huruf va jadi wow itu menulisnya kita pakai kepala huruf va lalu seperti ini dan ekornya ke bawah seperti ekor huruf ro dan zai apaan Ustadz? enam kalau kalau kepala memim dengan kepalanya wow bedanya apa? kalau mem 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 dengan wow kepalanya bedanya apa? ya beda 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 orang beda memang beda huruf jadi kepalanya bedanya gimana? kalau mem kalau ini kan kalau wow itu kepalanya itu seperti kepala huruf va kita tuliskan huruf va dulu ya huruf va dan va huruf va dan va kita coba tulis huruf va huruf va itu kepalanya va itu kepalanya seperti ini kan om ya? ya ya kemudian badannya dan ekornya itu seperti huruf va di atas baris itu huruf va huruf va itu kepalanya seperti wow tapi badannya dan ekornya seperti huruf va berbeda dengan kof 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 itu kepalanya seperti wow tadi seperti wow tapi badannya dan ekornya itu seperti huruf nun huruf nun itu badannya di bawah garis dan ujung ekornya di atas garis itu huruf nun itu ya bedanya huruf va dan huruf nun kof dan fa kof dan fa kalau fa itu badannya menggunakan badannya bak sedikit kangen kof itu badannya menggunakan badan huruf nun gitu ya kalau badannya sama dengan fa bacanya beda jadi seperti ini wu pada dasarnya dahulu anda baca itu tidak ada sama sekali orang arab itu tidak menggunakan tanda baca sama sekali bahkan titik pun tidak ada gitu ya jadi membedakannya itu dari bentuk hurufnya dan konteks kalimatnya biasanya seperti itu bingung tidak maksud saya tanda baca itu tanda baca itu sebenarnya hal yang baru anda baca itu dibuat dan diadakan agar orang-orang non-arab mudah mempelajari bahasa arab anda titik jadi sebelum titik itu cuma garis strip aja dulu ada garis strip di bawah ada garis strip di atas tapi masih bingung orang-orang akhirnya muncul titik ada titik ada titik titik ini juga berkembang jadi ada titik satu ada titik dua ada titik tiga ada titik di atas ada titik di bawah lalu orang-orang masih bingung lagi cara membacanya akhirnya muncul harokat ada fatah ada kasroh ada domah lalu ada tanda baca sukun lalu dikembangkan lagi untuk penulisan mushaf mushaf itu semakin banyak tanda baca lagi tidak hanya titik dan harokat saja tapi banyak kode-kode di dalam mushaf untuk menghindarkan orang dari salah membaca Al-Quran jadi dulu itu sebenarnya tidak ada tanda baca sama sekali orang bisa membaca bagaimana dari bentuk hurufnya dan konteks kalimatnya gitu ya jadi kalau misalkan kita menulis kita usahakan sesuai dengan bentuk hitung ya sedangkan kepala huruf mim tadi bagaimana kepala huruf mim itu dimulai dari mana lalu arahnya kemana ingat Ibu-Ibu sebenarnya sebenarnya tambiat tulisan Arab sebenarnya tambiat tulisan Arab itu dimulai dari kanan ke kiri ya atau ya dari kanan ke kiri dan dari atas ke bawah ingat dari kanan ke kiri dari atas ke bawah bukan dari bawah ke atas tapi dari atas ke bawah misal huruf mim misalkan huruf mim seperti itu atau mungkin bentuk mim yang lain mungkin ada mim yang seperti ini kan namanya jadi beda kan memulainya beda dengan kepala wow dan fa dan kof tadi ya atau iya iya memulainya berbeda jadi mim saya ulangi lagi mim tadi seperti itu mim kalau kepala huruf wow tadi kan gini iya atau iya iya jadi berbeda memulainya berbeda dan akhirnya bentuknya juga berbeda berbeda atau berbeda 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 insyaallah bisa difahami perbedaannya lalu misalkan ada beberapa huruf lagi yang misalnya badannya di atas misalkan huruf lah misalkan huruf ha ho'ain zain itu kalau berdiri sendiri atau di akhir kata dia badannya dan ekornya di bawah gitu ya badannya dan ekornya di bawah biasanya ini harus miring seperti ini ada kemiringan yang seperti ini kurang lebih seperti itu oh iya satu lagi misalnya huruf sin huruf sin huruf sin sin sod dan bot itu ekornya itu sebenarnya ekor huruf nun misalkan sod atau sin 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 kan seperti ini namanya kepalanya ya atau ya lalu ekornya itu sebenarnya ekornya huruf nun gitu ya jadi biasanya kalau belajar khot itu mempelajari bentuk huruf-huruf utama dulu misalkan huruf ba huruf ro tapi yang paling pertama huruf alis huruf ba huruf ro selanjutnya huruf nun itu nanti yang ekor-ekornya sama jadi sin dan sin itu biasanya kepalanya itu seperti ini gigi yang pertama itu lebih kecil daripada gigi yang kedua ya atau ya iya selama ini sama aja saya kalau ibu-ibu perhatikan kalau kita selama ini memperhatikan kalau selama ini kita memperhatikan tulisan huruf sin misalkan di bukunya ibu-ibu misalkan itu huruf sin itu gigi yang pertama itu lebih kecil daripada gigi yang kedua coba diperhatikan ketemu gak huruf sin ketemu seperti itu tidak gigi yang pertama itu lebih kecil daripada gigi yang kedua biasanya huruf sin seperti itu ini sebenarnya tidak harus kalau misalkan dilanggar juga gak berdosa insya Allah tapi akan kelihatan lebih bagus saja tulisan kita gitu tapi insya Allah akan tetap bisa dibaca huruf sin kalau sin tinggal ditambahkan titik titik 3 di atasnya dan huruf misalkan huruf shot itu ekornya juga ekor huruf nun ekor huruf nun shot dan bot dan mungkin satu hal lagi yang penting dalam penulisan itu kita harus memperhatikan jumlah gigi beberapa huruf itu kan mempunyai gigi meskipun zaman sekarang sudah tidak zamannya gigi misalnya sudah zamannya netik tapi beberapa huruf itu memang mempunyai gigi seperti huruf sin ini tadi huruf sin itu kan punya gigi kan huruf sin itu itu punya gigi itu hati-hati jangan sampai kurang gigi atau kelebihan gigi jangan sampai kurang gigi atau kelebihan gigi misalnya apa misalnya kita ke PR kemarin misalnya disini misalkan ada yang beberapa nampak gigi hada toby bun kata hada toby bun toby bun itu kan ada beberapa gigi setelah to itu huruf da huruf ya huruf sin itu ada beberapa gigi jadi setiap huruf itu setiap huruf itu punya gigi itu jangan sampai kelebihan gigi jangan sampai kelebihan gigi karena kalau kelebihan satu gigi itu berarti kelebihan satu huruf gitu ya misalnya huruf tulisan kittun kof dan to' ini jangan ditambah gigi ibu-ibu, misalkan kof lalu tambah gigi seperti ini kittun ini kelebihan satu huruf kan ibu-ibu ya ya atau iya itu jangan sampai ditambah gigi, jangan sampai ketambahan, jadi harus tepat jumlah giginya, gitu ibu-ibu ya jangan sampai ditambah, jangan juga sampai berkurang giginya, misalkan huruf sin, misalkan huruf sin kalau kurang gigi, nggak jadi sin kan ibu-ibu ya ya atau iya iya sampai disini ada pertanyaan ibu-ibu tentang PR menulis kemarin kalau sin giginya berapa oh giginya berapa kalau supra 4 kalau sin berapa giginya huruf sin kalau berdiri sendiri 2 atau 3 kalau kita kalau kita tulis sendiri ya misalnya kita tulis berdiri sendiri jadi giginya disini ada yang pertama disana kedua, tiga tapi kalau misalnya ditulis di tengah mungkin dia beda lagi mustajwa mustajwa mus dash disini huruf sin ini huruf sin kan ibu-ibu ya huruf sin ini huruf sin ini ada gigi pertama satu, dua, tiga berikutnya itu kalau muncul gigi lagi itu sudah huruf berikutnya lagi ketika bersambung dengan huruf berikutnya lagi jadi harus seperti ini jangan sampai kurang gigi atau jangan sampai juga kelebihan syukur apa ada pertanyaan lagi ibu-ibu kalau untuk penulisan dal dal itu atas garis ya pak dal dan dal itu semuanya di atas garis semuanya di atas garis tidak ada yang di bawah jadi kalau seperti ini misalkan ini garisnya disini hanya huruf mim ekor mim yang terakhir saja yang di bawah garis gitu ya kalau ini misalkan ini kita garis ada garis disini nun itu sebagian badannya itu ada di bawah garis gitu ibu-ibu ya iya pak huruf lam kalau di akhir juga ekornya di bawah kalau huruf ya di akhir juga di bawah garis betul kalau iya iya di akhir atau berdiri sendiri juga ekornya di bawah garis ini seperti ini pak nam kalau lam itu bisa di atas garis bisa di bawah garis ya kalau misalkan kayak di akhir berarti dia bisa di bawah garis tapi kalau di tengah-tengah lam betul kalau berdiri sendiri atau di akhir kata lam itu ekornya di bawah garis tapi kalau di tengah atau di awal kalau di tengah atau di awal dia ekornya tetap di atas garis ada pertanyaan lagi ibu hal min soal kalau tidak ada pertanyaan mungkin juga ada pertanyaan tentang kaedah-kaedah kemarin kalau tidak ada kita lanjutkan kita lanjutkan ke pelajaran kedua pelajaran kedua ini tidak banyak ini cukup singkat tentang apa tentang pertama tentang isim isyaroh dalika isim isyaroh dalika ini isim isyaroh yang lain kalau kemarin hadha hadha kan isim isyaroh kan ibu-ibu kata tunjuk ini juga isim isyaroh dalika ini juga isim isyaroh berikutnya nanti anda muronja'ah beberapa adawatul istifham as-sadiqoh beberapa kata tanya yang kita pelajari di bab satu kemarin nanti akan diulang lagi penerapannya disini insyaAllah langsung ke pembahasan pertama tentang dalika dalika ma'ana dalika itu untuk laki-laki ahsan dalika bima'ana itu tapi lil mudhakar makanya disana disebutkan penjelasan di bawahnya dalika isim isyaroh isim isyaroh kemarin apa ibu-ibu kata tunjuk kata tunjuk lil mufrat ma'ana mufrat kemarin tunggal tunggal al mudhakar al ba'id mudhakar mudhakar kemarin apa laki-laki laki-laki dan ba'id ba'id itu lawannya korib kalau kemarin hadha itu lil korib untuk dekat sekarang dalika itu lil ba'id ba'id berarti apa ibu-ibu jauh jauh makanya kalau di dalam bahasa kita dalika maknanya itu karena menunjuk sesuatu yang jauh gitu ibu-ibu ya iya insyaallah gak bingung ini ibu-ibu ya yang penting halika maknanya itu tapi ini penerapannya khusus untuk mufrat tunggal ini satu saja yang ditunjuk lalu mudhakar gitu ibu-ibu ya wabir wabir hal minsoal ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ibu-ibu ibu-ibu kalau misalnya bingung atau kurang jelas jangan takut atau jangan malu ibu-ibu kalau misalkan kurang jelas atau masih bingung ditanyakan aja gak masalah justru saya malah senang kalau misalkan masih kurang jelas lalu bertanya itu saya lebih senang daripada kalau ibu-ibu kan biasanya suka memendam jangan jangan dipendam ibu-ibu nanti nanti gak enak di akhir biasanya kalau dipendam ibu-ibu ayo begini ibu-ibu ya adhalika tidak ada pertanyaan kalau tidak ada adhalika ini sebagaimana hadha kemarin adhalika itu bisa diterapkan baik dilakil maupun digayir ilakil bisa diterapkan dilakil yang berakal untuk yang berakal maupun liru ilakil untuk yang tidak berakal kan hadha kemarin begitu ya ibu-ibu ya iya atau iya iya misalnya bagaimana akan diikuti dhalika hajarun dhalika hajarun merotan usrah dhalika hajarun dhalika hajarun ma ma'ana dhalika hajarun itu adalah sebuah batu itu adalah sebuah batu ahdantun dhalika ini merupakan ismul isyarah dhalika ini merupakan ismul isyarah kata tunjuk ismul isyarah dilmufrad dilmuzakir ilba'angit kata tunjuk untuk menunjuk mufrad muzakir dan ba'angit berikutnya disana yang ditunjuk adalah hajarun hajarun kalau saya tanya hajarun ini akil wairu akil wairu akil wairu akil berarti ini contoh penerapan dhalika pada ism wairu akil pada yang tidak berakal dhalika hajarun tapi dhalika itu juga bisa digunakan untuk yang berakal misalnya bagaimana cari nama andi dhalika mudarrisun dhalika mudarrisun arwatan ukra dhalika mudarrisun dhalika mudarrisun itu adalah seorang guru atau pengajar itu adalah seorang guru itu adalah pak guru ini mudakar mudakar dhalika dhalika merupakan ismul isyarah kata tunjuk ismul isyarah kata tunjuk lilmufradil mudakiril ba'id untuk mudakar ba'id katakan mudarris mudarris disini kalau saya tanya ini wairu akil atau akil 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 mudarris akil ini kalau dikatakan mudarris wairu akil walet mudarris itu akil berarti ini contoh rapan dalika pada ism akil yang berasal sampai disini hal min soal ada pertanyaan ibu-ibu ini zalika zalika itu zalika pasti panjang itu apa betul zalnya itu panjang zalnya itu panjang meskipun tidak ada alif setelahnya mungkin ibu-ibu kemarin ada yang ikut daurah imla tidak ibu-ibu ada ustad ada di daurah imla kemarin mungkin ada satu pembahasan yaitu tentang dihapusnya beberapa huruf dalam suatu kata dan terkadang dalam suatu kata itu ada huruf yang dihapus sengaja tidak ditulis meskipun beberapa itu masih ada diucapkan di lafatnya seperti beberapa kata tunjuk hal hal kemarin setelah itu tidak ditulis alif berdiri besar itu kan ibu-ibu ya atau iya tulisannya seperti ini setelah tidak ada alif tidak ada tapi dibacanya panjang tetap karena nanti insya Allah pada saatnya kita akan tahu rasanya itu sebenarnya dua kata itu sebenarnya dua kata dan aslinya memang asli panjang kalau dipisahkan itu ada alifnya sebenarnya tapi kalau dirangkai menjadi satu-satuan alifnya setelah itu dihapus tulisannya jadi seperti ini meskipun dalam penulisan dihapus alifnya tapi secara lafat tetap ada tetap dibaca panjang demikian juga dengan zalika 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 alifnya tidak ditulis berdiri besar setelah tapi tetap dibaca panjang zalika itu apa nusat 6 6 silahkan hal zah hal zah itu zahnya panjang juga pakai alif kenapa tidak berdiri jadi zahnya bedanya apa alif berdiri ini hal zah hal zahnya panjang juga alif berdiri di atasnya zah maksudnya alif kecil alif kecil jadi begini sebenarnya kembali ke tadi anda baca itu pada dasarnya dulu itu tidak ada itu kan ya ya atau ya anda baca termasuk arokat apalagi alif kecil wau kecil dan ya kecil itu muncul akhir-akhir alif kecil wau kecil dan ya kecil itu sebenarnya itu adalah kode di dalam penulisan mus'ad saja sebenarnya gitu sebenarnya supaya orang tidak salah membaca yang panjang tetap dipanjangkan karena beberapa huruf itu terkadang memang dihapus seperti hal zah dan zalika ini tadi itu alifnya dihapus tapi tetap dibaca panjang supaya orang tidak salah membaca Al-Quran maka ditulis alif kecil di atasnya dan itu penulisan di mus'af hanya saja orang ketelanjur sekarang ini lebih lumrah mengikuti tulisan yang ada di mus'af Al-Quran hadah ditulis alif kecil di atasnya zalika ditulis alif kecil di atasnya padahal kalau ditulis dengan fatah biasa itu tidak salah karena memang alifnya dihapus ya atau ya alifnya kan dihapus sedangkan alif kecil itu untuk kode untuk bantuan ketika kita membaca mus'af supaya tidak salah membaca sedangkan kalau orang misalkan sudah paham sudah tahu meskipun tidak ada harokatnya sekalipun ya tetap dibaca panjang ya atau ya jadi ini yang dihapus pada hadah yang dihapus pada hadah itu memang cuma alif setelah hadah sedangkan da itu tidak dihapus gitu jadi penggunaan alif kecil itu sebenarnya kode saja kode supaya orang ketika membaca mus'af itu tidak salah membaca itu bukan huruf alif kecil itu bukan huruf utama itu kode di dalam mus'af supaya orang tidak salah membaca tetap panjang gitu ya sedangkan alif yang berdiri besar itu huruf huruf yang asli gitu ya bingung tidak maksud saya ada yang bingung atau mungkin ada pertanyaan lagi silahkan sebenarnya Ustaz sederhananya sebenarnya kenapa tidak disamakan saja ya Ustaz zanya itu zanya zanya tidak boleh disamakan tidak boleh dihapus karena penghapusan huruf itu hanya ada pada beberapa kata tidak semua kata tidak semua huruf jadi penggunaan alif kecil itu dan sebenarnya cuma kode saja itu bukan tanda utama kalau kalau saya haruka tifat biasa apakah salah tidak tidak salah tapi tetap harus dibaca panjang gitu jadi tidak bisa asal misalkan alif kecil itu menggantikan alif besar tidak tidak asal bisa menggantikan seperti itu kemarin kita ketika daurah kita bahas penghapusan beberapa huruf pada beberapa kata itu tidak semua kata jadi kata-kata tertentu saja huruf itu dihapus dan mungkin di Mustafa itu ada kode misalkan ada alif kecil wawah kecil dan yak kalau tidak ada pertanyaan lagi maka kita lanjutkan di sana halaman berikutnya ini contoh penerapan contoh penerapan dari isim isyar wah zalika dan beberapa istifham yang kita pelajari di bab 1 kemarin seperti biasa saya baca ibu-ibu mengikuti itu adalah sebuah bintang itu adalah sebuah bintang santun nastamir هذا masjidun ada masjidun wadhalika baytun wadhalika baytun sekali lagi ini adalah sebuah masjid dan itu adalah sebuah rumah jadi ini contoh penerapan zalika itu untuk menunjuk yang jauh dan disini dibandingkan antara hadha dan zalika hadha itu yang dekat selamat zalika lilbaid untuk yang jauh nastamir ini yang hasil wazalika himarun wazalika himarun manuratan uthra sekali lagi hadha hisanun wazalika himarun hadha hisanun wazalika himarun Allah halikunna, maa maana hadihil jumlah? ini adalah seekor kuda dan itu adalah seekor kedai ini adalah seekor kuda dan itu seekor kalabdai Allah halikunna nastamir adha hisanun 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 manuratan uthra adha hisanun adha hisanun adha hisanun la dhalika adha hisanun adha hisanun adha hisanun apakah itu adalah seekor anjing? tidak itu adalah seekor kucing santunna apakah itu seekor anjing? bukan atau tidak itu seekor kucing kucing santunna wa'alaikum baik disini selain penerapan dhalika juga penerapan istifaham A ini contoh penerapan A dan jawabannya la jadi kalau jawabannya la itu langsung kita sebutkan yang bener apa gitu ya berikutnya yang bener apa dhalika 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 sariahun apa itu apa itu itu adalah sebuah dipan sebuah dipan dipan atau ranjang ini yang dimaksud gambar ini dipannya ya beweh bukan kasurnya kalau kasur beda lagi bahasa Arabnya bukan sarir sarir itu ranjangnya atau dipannya berikutnya di halaman berikutnya sarirnya berarti man hadha waman dhalika man hadha waman dhalika marwatan usrah man hadha waman dhalika man hadha waman dhalika siapa ini dan siapa itu siapa ini dan siapa itu hadha mudarrisun wadha dhalika imamun hadha mudarrisun wadha dhalika imamun santunna ma'am ma'am ini adalah seorang guru dan itu adalah seorang imam itu seorang santunna ini juga perbandingan hadha dan dhalika hadha dan dhalika lilba'id dan ini juga menggunakan istifaham man lil'aqil kalau tadi pakai ma lil'aqil sekarang mad lil'aqil najas namir ma THalika Mereka merdaan certaines roh nadalika mama ada nikah dan nikah hajarul dan nikah hajarul apa itu adalah sebuah batu berarti kalau hajar aswat itu maknanya apa itu betul hitam batu aswat aswat itu hitam batu hitam memang warnanya hitam hanya saja kalau ibu-ibu melihat langsung sekarang warnanya hitam itu sebenarnya dulu pernah karena pernah mungkin ibu-ibu kalau memperhatikan hajar aswat sekarang tidak seluruhnya ada warna hitam ada beberapa warna yang lain karena sebenarnya hajar aswat itu sudah tidak utuh lagi dulu itu pernah dicuri oleh kaum syiah dan dihancurkan lalu lalu ditemukan dan dikumpulkan lagi lalu dijadikan satu lagi jadi ada bahan lain yang masuk di sana baik kita semerlukan ada sukarun ada sukarun wadhalika labanun wadhalika labanun marwatan ukhroh ada sukarun wadhalika labanun ada sukarun wadhalika labanun maa maana hadihil jumlah ini adalah gula dan itu adalah susu ahtantunna sukar sukar bimakana sukar gula laban laban bimakana susu baik ini bagaimana itu kan kurma sukar artinya kurma manis ya kurma gula ya kurma sukari sukari itu jenis ya kurma gula boleh diartikan seperti itu sukari sukari baik untuk kata laban sendiri mungkin ibu-ibu ada yang pernah mungkin berhanji atau umroh atau mungkin ada yang tinggal di timur tengah mendapati misalkan pernah belanja lalu mendapati laban pernah ibu-ibu tidak halib ya halib biasanya jadi disana ada dua istilah untuk saat ini istilah modern saat ini agak mengalami pergeseran makna antara laban dan halib jadi ada dua istilah ada laban laban dan ada halibun halibun laban dan halibun sebenarnya kalau secara bahasa aslinya itu maknanya susu sama-sama susu hanya saja halib itu adalah susu perah yang diperah dari sapi misalkan sui itu yang baru diperah memang susu segar itu halib dulu disebutnya seperti itu sedangkan laban laban itu susu yang sudah diolah dulu seperti itu dahulu gitu ya tapi sekarang sekarang mengalami pergeseran makna antara laban dan halib orang sekarang kalau misalkan yang dalam kemasan itu susu yang nyebutnya halib susu dalam kemasan itu nyebutnya halib apa ibu-ibu? halib 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 kardu nambah halib 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 tulisannya seperti ini halib ini dari akar katanya halabaya halibu halabaya halibu itu artinya memerah halib itu hasil perahannya sedangkan dalam bahasa sekarang praktek zaman sekarang halib itu susu yang penting susu itu disebutnya halib sedangkan laban laban itu istilah zaman sekarang kalau ibu-ibu nanti misalkan ke Timur Tengah mau belanja di supermarket atau di tempat belanja itu kalau ibu-ibu bilang laban uri du labanan saya mau beli laban uri du labanan maka nanti dikasihnya apa ibu? dikasihnya yoghurt jadi laban itu istilah zaman sekarang itu maksudnya adalah yoghurt gitu ya itu untuk istilah zaman sekarang tapi kitab ini yang mau nulis ini orang masih hidup zaman sekarang tapi sudah tua beliau jadi menggunakan istilah dulu jadi laban disini masih dia artinya masih susu gitu ya ibu-ibu ya kitab terus susu sapi susu sapi semua susu sapi yang penting susu semua susu sama ya semua susu sama nanti kalau misalkan dinisbatkan baru misalkan halibul bakor halibul bakor harinya baru itu susu sapi halibul misalkan nama halibul na poh halibul na poh berarti susu onta gitu kan kalau jamal itu nama jenis lebih umum lagi bisa untuk betina bisa untuk jantai halibul na poh al-wajib disini maksudnya al-wajib al-manzili al-wajib al-manzili apa makanya al-wajib al-manzili al-wajib wajib itu maksudnya kewajiban atau tugas tugas wajib disini maksudnya tugas bukan wajib di dalam hukum fikih jadi kalau beda konteks meskipun istilahnya sama maksudnya itu berbeda meskipun istilahnya itu sama kalau beda konteks itu maksudnya berbeda gitu umum ya al-wajib disini maksudnya tugas lalu al-manzili al-manzili apa maksudnya al-manzili 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 itu maknanya sama dengan baik apa maksudnya rumah berarti kalau al-wajib al-manzili maknanya tugas rumah PR ya PR al-wajib PR ya BW PR itu bahasa harapnya al-wajib al-manzili al-wajib al-manzili ini tulisan saya bengkok-bengkok nulis di layar agak selicin al-wajib al-manzili maksudnya adalah PR jadi ini halaman ini untuk PR ya BW ini PRnya apa tugasnya apa maksudnya disini ya silahkan dibaca dan ditulis jadi seperti kemarin ini kita tulis ulang kita salin dan kita harokati gitu gitu Ibu gitu Ibu iya wadih jelas ya Ibu insya Allah jadi ini masih latihan menulis mudah insya Allah saya berikutnya disana ada Al-Kalimatul Jadidatuh ini beberapa kosa kata baru yang sudah dihafal Ibu sudah dihafal kan Ibu Sudah Ustaz Alhamdulillah disana ada Imamun coba Karir Mbak Ali Imamun apa maksudnya Imam 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 seorang Imam gitu jadi bukan 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 Pak Imam bukan orang yang namanya Imam bukan di bahasa kita kan kadang Imam itu jadi nama orang jadi Imamun disini seorang Imam Suma Baada Hajarun Baada Hajar Batu Baada Sukarun Sukarun Baada Sukar Bula Baada Labanun Labanun Tadi maknanya Laban apa Susu Susu Atau kalau istilah modern zaman sekarang Laban itu Yolak Ilahuna Hal Min Soal Ada pertanyaan saya disini Ibu Tentang pelajaran kedua ini tadi Mungkin dari pelajaran-pelajaran kemarin enggak masalah kalau misalkan ditanyakan dari bab 1 kemarin tentang Hada beberapa kata tanya berikutnya tadi ada Zadika dan perapaan beberapa kata tanya Hal Min Soal ada pertanyaan Nah Yujud Maafi Soal Tidak ada pertanyaan ya Ibu Tugasnya kirimnya kemana Tugasnya saya kira ngirim apa Gini ya Ibu Mungkin di pekanan pertama kemarin saya sampaikan untuk sementara tugasnya dicirim melalui WA dulu saja kan gitu ya Ibu Tapi untuk kedepannya supaya lebih memudahkan kita supaya lebih rapi dan saya ngeteknya juga mudah dilangsung buka satu tidak ngecek buka WA satu satu gitu enggak Mungkin kita akan menggunakan Google Classroom untuk pengumpulan tugas saja untuk khusus untuk pengumpulan tugas kita menggunakan Google Classroom Mungkin disini Ibu ada yang sudah mengenal Google Classroom ada yang belum Ada yang sudah mengenal Google Classroom Alhamdulillah sudah Ustadz ini kalau kalau belum kenal dengan Google Classroom Insya Allah kita kenalan saya sendiri juga baru kenalan kemarin saya belajar biar bisa untuk Google Classroom Google Classroom ini ada beberapa kelebihan kalau misalkan untuk mengumpulkan tugas kita kalau misalkan di WA di WA ini mungkin saya sendiri ada beberapa kendala pertama mungkin terpencar-pencar terpencar-pencar masing-masing chat lalu untuk ngerekapnya juga kadang kita sebenarnya ada rekap khusus online seperti rekap absen ada tapi kalau misalkan pakai Google Classroom itu akan lebih mudah lagi ngerekapnya nanti karena langsung bisa di total di akhir itu langsung otomatis ada rata-ratanya dan mungkin yang paling berasa paling terasa di saya adalah biar tidak cepat penuh memori HP saya karena kalau semua kelas misalnya saya ngajar berapa kelas dan muridnya misalkan rata-rata misalkan 10 atau lebih kalau semuanya mengumpulkan di saya dalam bentuk file baik itu gambar maupun audio jadi cepat sekali memori saya untuk penuh jadi kita usahakan pakai Google Classroom sana dan Google Classroom ini bisa diakses baik melalui HP maupun melalui desktop laptop atau komputer bisa dua-duanya tapi kalau misalkan untuk simple mungkin kita menggunakan HP gitu ya untuk simple mungkin kita menggunakan HP untuk menggunakan HP bagaimana untuk menggunakan Google Classroom di HP kita sebenarnya tidak harus install aplikasi tapi kalau menggunakan aplikasi itu akan jauh lebih mudah lebih simple kalau kita tidak menggunakan aplikasi itu harus buka web setiap kali kita mau mengakses harus buka web jadi kita install aplikasi saja kalau di HP install aplikasinya bagaimana mungkin ibu-ibu ada yang belum punya aplikasi Google Classroom maka coba di kita buka misalkan kita buka apa ibu-ibu playstore kita buka playstore kita coba buka playstore ibu-ibu mungkin sambil sekalian dipraktekan tidak masalah kalau misalkan belum ada Google Classroom di HP kita buka playstore lalu kita ketik kita ketik di atas Classroom seperti ini Classroom seperti tulisan yang paling atas itu kita ketik Classroom lalu muncul di atas Classroom langsung nanti biasanya langsung muncul Google Class seperti itu ini versi Indonesia Google Class nanti di sana akan yang di pojokan atas itu yang warna hijau itu kalau ibu-ibu belum install itu biasanya tulisannya install itu silahkan di klik install begitu ibu-ibu ya sudah? ada yang bingung ibu-ibu? enggak 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 ya jadi tadi di playstore lalu cari Google Classroom nanti langsung muncul Google Class ini dan di install setelah di install bagaimana mungkin menunggu beberapa saat setelah di install coba buka grup kelas kita tadi grup kelas kita tadi setelah tadi bisa link zoom tadi di bawahnya saya ada link Classroom kan itu ibu-ibu ya ya atau ya itu ada link Classroom itu bisa langsung di klik itu saja nanti langsung dibuka melalui aplikasi Google Class tadi tapi kalau misalkan ibu-ibu pakai desktop pakai laptop atau komputer itu langsung di klik itu biasanya langsung nyambung ke webnya tapi kalau pakai aplikasi nanti biasanya seperti ini kita klik coba muncul pertanyaan seperti ini pilihan buka dengan Classroom hanya sekali hanya sekali kita coba buka dengan Classroom kita kalau kita buka nanti langsung bergabung langsung bergabung ke kelas Kubaro 1B di Google Classroom itu itu ibu-ibu ya sudah masuk ibu-ibu halo join class join class betul join class ada kelas kode nanti ada kelas kode kalau misalkan minta kelas kode itu di grup tadi di bagian bawahnya bawah link itu saya juga sudah mengirimkan kodenya gitu ya ini di bagian bawah link itu ada MY6RN7 itu kodenya kalau minta kode itu kodenya gitu ya gue kenapa emang 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 kelas not phone ya masalah not phone not phone diulang 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 coba diulang dari open ya dari open keluarnya apa dari tadi linknya linknya diklik om ya sudah diklik lalu buka sekali nanti nanti langsung bergabung disini terlihat yang sudah bergabung ada Ibu Diana Ibu Lulis Ibu Lulis Wafes Matul Azizah tadi katanya izin kok sudah bergabung disini dan Syaiful Wahyudi Syaiful Wahyudi ini siapa Rizky Amelia siapa Rizky Amelia Pak oh Rizky Amelia tidak masalah tidak masalah nanti kan saya biar tidak salah kan Rizky Amelia 6 nah baru bagaimana sudah keluar baru 1B 6 ya itu berarti kalau sudah berarti sudah masuk kelas ini Ibu siapa Ibu Tin Ibu Tin Oh betul Ibu Martini Tin disini munculnya itu sudah muncul jadi nama-nama yang sudah bergabung muncul disini bagaimana Om tunggu-tunggu saya salah pencet sabar Om sabar plan-plan Om saya tunggu ya ini yang belum bergabung silahkan coba bergabung sebelum nanti kita coba lihat bagaimana pengumpulan tunggah saya bagaimana Om saya sudah masuk disini Kubaro 1B sudah Ibu siapa Sakinah Ibu Sakinah sudah sudah ada yang belum bisa masuk ada yang masih terkendala baru baru tujuh yang masuk Bagaimana Om saya saya anggotanya baru 5 people di update lagi di refresh di refresh mungkin kelihatan lagi ini yang belum masuk Ibu siapa Ibu 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 Kaidah bagaimana om bingung tidak agak bingung agak bingung tapi tadi untuk menginstall Google Classroom sudah belum aplikasinya apa Google Class Google Class atau ketik aja tadi kita ketik Classroom tadi di Playstore kita ketik Classroom nanti langsung muncul Google Class ini lalu kita install kita klik install lalu ditunggu sudah sampai disitu belum Ibu Kaidah belum belum aplikasinya belum ketemu belum ketemu tapi sudah ketik Classroom gitu Classroom aplikasinya apa Ustaz tadi coba di pencarian ketik Classroom seperti di layar saya tampilkan ketik Classroom sudah sudah diketik Classroom pakai C C C L C L A S S Masih masih agak diingin misalnya nggak masalah pelan-pelan loh selalu murah Nulisnya dari apa dari 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 WA atau dari apa di Play Store di Play Store di Play Store Masya Allah ini Ibu Buka Ida semoga diberi kemudahan Amin Amin ini sudah di pencarian di pencarian di ketik Classroom belum belum bisa belum bisa ini kan ada tulisan ini telusuri aplikasi betul diketik disitu penelusuri aplikasi diketik disitu Classroom C A C L A C L A S S S Classroom R O O M Ya sudah nih Muncul disana om lalu dicari Classroom nanti langsung muncul Google Class gitu Sudah om sudah muncul Google Class Belum tadi setelah diketik Classroom itu sudah di klik pencarian di set gitu yang tanda loop itu sudah di klik ini Classroom itu kan L nya 2 atau 1 ya 1 L nya 1 oh sebentar sebentar satu tidak masalah masya Allah semoga diberi komen kalau kalau pekan lalu bulis yang paling senior om ya ini sudah ada yang lebih senior lagi bulis ibu koida kemarin belum ada WA nya enggak ini belum masuk gitu nah enggak salah ini sudah sudah di Classroom terus lalu ditarik muncul ini muncul Google Class belum oh ada setelah muncul Google Class coba disana ada tulisan di blok warna hijau itu ada tulisan install biasanya ada tulisan install ini maksudnya apa sentuhnya terlalu ini terlalu terlalu cepat gitu saya boleh izin duluan enggak Ustadz enggak masalah oh enggak ibu siapa ini ibu Sakinah Ustadz enggak masalah nanti untuk pengumpulan tugasnya insyaallah enggak ada kendala jadi nanti di kelas itu nanti kalau ibu-ibu buka aplikasi Google Classroom ini nanti kan ada kelas kita lalu nanti kita masuk ke kelas itu nanti biasanya ada tugas disana tugas itu coba nanti dicoba-coba ibu-ibu ya dicoba untuk mengumpulkan atau mengupload tugas yang kemarin yang kemarin yang kemarin misalkan pelajaran satu itu kosa kata hafalan pelajaran satu coba di upload disini dan tugas tulis kemarin pelajaran satu coba di kumpulkan di Google Classroom nanti bisa atau tidak nanti dicoba-coba ibu ya ya Ustadz izin ya Ustadz selamat silahkan ini tadi Ibu Koida bagaimana sudah berhasil menginstal ini Classroom Google udah sudah sudah diinstall diklik install ya installnya itu ya ditentu ya betul itu nanti ditunggu sejenak om ya ditunggu sejenak sampai selesai menginstal setelahnya nanti ditutup saja habis itu habis itu buka yang group WA kita tadi kok ini batal ya Ustadz ada tulisan batal ya batal setelah install itu tadi di tekan terus kok tulisannya batal atau memorinya penuh mungkin ini ini HP baru baru bukan yang biasa WA itu gimana ya tapi ditunggu kembali lagi buka jadi ini bukanya di oh buka disitu sekarang kita pindah ke WA tadi batal itu masih proses proses menginstal jadi proses jadi minta nunggu tapi kalau dibatalkan nanti jadi nggak jadi nggak usah dibuka itu kita tutup saja langsung kita buka WA sekarang WA tadi grup kelas kita tadi WA WA yang biasa itu grup kelas kita tadi classroom itu tadi nggak WA 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 bukan classroom tapi WA coba buka WA lalu grup kelas kita tadi di grup kelas kita tadi kan saya share link kan oh gitu di klik di klik link link classroom itu ada tulisan link classroom kan sub akun google itu kan itu silahkan di klik di klik coba di klik nanti akan di dialog seperti ini coba buka hanya sekali tapi nggak masalah masuk nanti langsung masuk langsung bergabung ke kelas kita di google classroom hitung ya sudah sudah masuk ke kelas belum juga jadi nanti nanti aja anu usah biar diajarin anak saya usah nah assalamuala jadi playstore ya playstore tadi sebenarnya sudah itu untuk playstore kayaknya tadi sudah terinstall kayaknya iya tadi sudah berarti sudah nggak ke playstore lagi karena sudah terinstall jadi nantilah langsung langsung itu saja di link di WA itu langsung di klik itu aja nanti langsung bergabung ke sini insyaallah oh begitu ya nanti saya anu dulu ya seolah tidak masalah tidak masalah ya mudah-mudahan insyaallah berhasil jadi nanti kalau ibu-ibu sudah masuk itu nanti kan muncul beberapa tugas kan ibu-ibu ya ya atau iya nanti untuk mengumpulkan tugas itu nanti misalkan silahkan dicoba nggak masalah ibu-ibu misalkan tugas tulis misalkan tugas tulis kita klik tugas tulis yang pelajaran 1 kemarin itu silahkan dikumpulkan di sini coba dicoba lagi dikumpulkan ulang di sini nggak masalah ini sudah ada ibu Tin dan ibu ibu Rizky Amelia yang sudah mengumpulkan bisa dicoba nanti ibu-ibu ya sudah benar ya yang sudah saya kirim saya kirim yang terakhir yang terakhir itu pelajaran 1 itu pelajaran 2 ya ini yang bertanya jadi siapa ibu Tin ibu Tin coba saya cekong ya saya coba ini pelajaran 1 ini harusnya pelajaran 1 atau pelajaran 2 ini pelajaran 1 nggak yang kemarin saya kirim terakhir kita kirim itu yang 1 atau 2 ya yang kemarin 1 yang kemarin 1 ini kan ini punya ibu iya ibu Tin ini di google classroom tadi betul ya betul alhamdulillah ini kalau sudah dikumpulkan nanti akan muncul di saya seperti ini diserahkan diserahkan itu berarti sudah dikumpulkan nanti kalau sudah saya koreksi nanti akan saya kembalikan lagi insya Allah koreksinya gitu ibu-ibu ya jadi nanti coba ibu-ibu yang lain coba dikumpulkan tugasnya yang kemarin yang pelajaran pertama silahkan dikumpulkan di tugas tulis pelajaran 1 untuk yang hafalan juga dikirim ulang dikirim ulang coba nanti yang misalkan bab 1 dan 2 kemarin dikirim ulang dua-duanya nggak masalah gitu ibu-ibu ya wadih wadih jelas ya semoga Allah mudah kita amin jadi untuk pengumpulan tugas untuk mulai pekan ini dan ke depan seterusnya insyaallah kita menggunakan google classroom kita ibu-ibu ya tapi kalau misalnya ada beberapa dari kita memang betul-betul bingung misalkan buka idah tadi buka idah tadi masih bingung juga nggak masalah sementara pakai WA dulu nggak masalah gitu buka idah ya begitu ya tapi nanti diusahakan nanti diusahakan tadi sebenarnya sudah terinstal sepertinya tadi ya oh iya ini PR-nya tadi baru tugas tulis yang saya sampaikan iya tugas hafalannya bagaimana tugas hafalan kita menghafal bab 3 ibu-ibu mungkin bisa buka bisa buka kamus bab 3 jangan dihitung jangan dihitung jumlahnya jangan dihitung jumlah pasang kacanya dihafal saja ah gini ibu-ibu jadi begini ibu-ibu mungkin untuk bab 3 ini bab 3 ini bisa kita cicil bab 3 ini setoran hafalannya bisa kita cicil kenapa karena nanti bab 3 ini memang agak panjang bisa jadi bisa jadi bab 3 ini kita selesaikan 2 atau 3 pertemuan jadi itu nanti bisa kita gunakan untuk kosa katanya juga langsung tidak sekaligus dalam 1 kali setor itu langsung harus semuanya selesai misalkan disini ada berapa jangan dihitung ada 60 ada 60 misalnya ibu-ibu sekali setor itu 20 dulu gak masalah 20 20 20 jadinya 60 kan ibu-ibu jadi dicicil gak masalah supaya tidak jadi beban nanti habis bab 3 gak mau belajar lagi kan repot jadi dicicil jangan jangan takut gak masalah ini dicicil misalkan bab 3 nomor 1 sampai 20 berarti pekan ini nomor 1 sampai 20 dulu kita ibu-ibu berikutnya nanti kalau misalkan misalkan mau setoran lagi baru 21 sampai 40 misalnya seperti itu setelahnya baru 41 sampai 60 itu boleh 3 kali setor boleh 3 kali setor misalnya kalau misalkan setiap pekan setornya gak masalah tapi kalau misalnya merasa mampu yaitu 3 kali setor tapi dalam 1 pekan gak masalah juga nanti insya Allah saya sediakan untuk di google classroomnya kolom-kolom gitu ibu-ibu ya jelas tapi yang terakhir ini juga ada asalib asalibnya itu juga dihafal ada 3 saja al-ma'u-baridun al-labanu-haarun at-sufahu-nadidun itu juga dihasil ada pertanyaan ibu-ibu hal-laban soal ini sudah ada pertanyaan sudah ketemu di classroomnya oh sudah alhamdulillah sudah bisa masuk ada tulisan mulai mulai di barangnya mulai terus itu ditekan ditusuk tersentuh sudah masuk google classroomnya tadi sudah masuk aplikasinya iya sudah tapi ini ada tulisannya mulai terus ditekan lagi mulai coba ditekan om coba disentuh mulai terus terus apalagi pilih akun untuk classroom itu milih itu apa namanya email jadi kan menggunakan email email kita mungkin kalau email kita lebih dari satu itu milih kita yang mana pakai yang mana tapi kalau misalkan email kita hanya satu yang di hp itu saja satu itu saja langsung kita pilih dan masuk begitu habis itu terus tulis linknya Ustadz ini tapi sudah masuk belum sudah masuk belum enggak itu sudah masuk belum tadi oh ini tadi tadi klik link atau belum tadi sudah klik link di WA belum tadi belum Ustadz oh tadi berarti Bu Kwaidah langsung masuk ke aplikasinya dulu gitu iya Ustadz gini aja lebih mudahnya coba buka WA tadi grup WA tadi grup WA tadi kan saya mengirimkan link untuk masuk kelas yang classroom nanti di klik saja nanti langsung masuk ke classroom kita begitu apa nanti saja di coba-cobanya Ustadz ya nah enggak masalah insyaallah tinggal klik saja tinggal klik yang di grup WA itu saja jadi sudah langsung masuk insyaallah iya insyaallah iya takutnya waktunya sudah mendesak gitu loh enggak masalah nanti kalau nggak bisa bisa di WA aja ya Ustadz ya sementara di WA dulu enggak masalah tapi kalau misalkan nanti bisa diusahakan nanti diusahakan di classroom gitu mungkin nanti ada yang bantu tapi ada pertanyaan tentang tugas jadi tugas tulis kita tadi tugas tulisnya di akhir bab 2 di menyalin dan mengharokati sedangkan tugas hafalannya ini menghafal kosa kata bab 3 tidak harus sekaligus hafal semuanya boleh dicicil 3 kali begitu ya Bapak ya Almin soal ada pertanyaan untuk tugas Halo ada pertanyaan Maafi Ustadz Maafi kalau tidak ada pertanyaan mungkin kita cukupkan sampai disini ini satu lagi Ustadz 6 silahkan Om belum punya bukunya Ustadz oh kemarin sudah kemarin sudah saya share linknya Om ketika Ibu Koidah baru masuk itu sepertinya sudah saya sudah saya share ulang PDF-nya oh gitu coba nanti di apa itu bisa ulang buku bukunya ada atau tidak dalam bentuk PDF kita mengirimkannya dalam bentuk PDF oh begitu oh iya jadi jadi tapi kalau 6 enggak ada bukunya yang buku gitu ya yang kitabnya enggak ada belum ada jadi kita sarankan kemarin untuk di cetak kalau bisa PDF itu yang kemarin yang kemarin sudah saya setak yang kita pelajari tampilannya kan sama dengan yang kita pelajari yang pelajaran kedua yang pelajaran pertama belum dikirim oh enggak Om harusnya satu semester itu langsung sudah kirim coba saya kirim ulang di grup menulisnya halaman berapa halaman berapa tadi 19 halaman 19 halaman 19 kita mau halaman 19 itu disalin baru balik lagi ada pertanyaan dan untuk tugas tugas hafalannya insya Allah enggak terlewat tadi Om tapi itu boleh dicicil boleh dicicil tiga kali boleh dicicil 20 20 20 gitu 20 tapi nanti juga yang terakhir jangan terlewat untuk asadip buka idah sudah saya kirimkan itu pdf-nya disana yang pertama saya kirim tadi untuk bukunya buku materi modulnya dan yang kedua kampusnya sudah saya kirimkan tidak ada pertanyaan lagi ibu tidak ustaz move roadnya ini yang nomor 1 dibacanya abun apa abu abun abun ya kalau disitu apa om tulisannya abun 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 oh ini nanti insyaallah di bab ini di bab 3 insyaallah akan kita pelajari kapan kita baca tanwin kapan kita baca satu harukat saja kapan abun kapan abu gitu insyaallah di bab 3 akan kita pelajari gitu jadi itu dibacanya abun gitu tidak ada pertanyaan lagi tidak ada kita cukupkan sampai disini semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah amin semoga Allah selalu memberikan kemudahan keberkahan keistihaham serta keikhlasan dalam proses belajar kita semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah semoga Allah menerima semua malibadah kita dan memampuni dosa-dosa kita wassalamu ala nabi wa rahmatullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati